Ya kita beralih ke informasi selanjutnya pemerintah yang seperti yang tadi, seperti awal kita omongan gitu ya Foya bahwa memang Polde Metro Jaya sebarkan rekaman video CCTV kasus teror yang menimpa kantor Gojek di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Dalam rekaman video kamera tersembunyi pelaku yang mengendarai sepeda motor tampak jelas, kaca motor, kaca kantor pecah maksud kami karena dilempar bukan ditembak. Dalam rekaman video CCTV salah satu gedung yang tak jauh dari lokasi terlihat jelas, pelaku berjumlah dua orang mengendarai sepeda motor. Di depan kantor Gojek, pria yang dibonceng turun dan langsung melempar objek ke kaca bangunan. Kemudian kedua pelaku melarikan diri ke arah jalan Kemang Raya, selang beberapa detik seorang satpam kantor muncul dan berlari ke arah jalan. Dari hasil penyisiran di TKP, polisi menemukan logam berbentuk kepala obeng yang diduga sebagai alat untuk memecahkan kaca. Polisi sudah menyebarkan video rekaman namun belum berhasil mengungkap pelaku meski ciri-ciri sudah diketahui. Terima kasih telah menonton!